Itu banyak banget yang minta begitu, supaya mendapat keberkahan katanya. Aduh, waras teman najis! Ya kan? Ya najis lah! Bagaimana nggak najis? Orang bekas air minum dia kok! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita guys di sini bersama Studio Aang. Oke guys, oke. Para sahabat dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan semoga kalian selalu dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Oke guys, kita kali ini akan mendengarkan seorang tokoh agama dan pendapat dari tokoh masyarakat. Oke guys, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung cekidot. Orang yang benci kepada ahlul baik, kepada habaib, walaupun dia wali, dicabut Allah kewaliannya. Apalagi kalau cuma sekedar wali murid. Jadi kan, Abdul Somad mencari tetap benci dan marah habaib. Ustaz Abdul Somad menyatakan, Orang yang benci ahlul baik, Orang yang benci habaib, Maka walaupun dia wali, Maka gugur kewaliannya. Nah, ada persoalan mendasar dalam pernyataan ini. Karena, Pada kesempatan yang sama, Uwaz sedang membuat sebuah penisbatan. Ahlul baik yang dia maksudkan adalah para habaib. Nah, inilah persoalannya sebetulnya. Karena pada kenyataannya, Habaib yang ada di Indonesia ini, Tidak terkonfirmasi sebagai ahlul baik. Dan tidak terbukti sebagai duriat Rasulullah SAW. Klaim Abdul Somad ini sangat berat sekali sebetulnya. Karena memiliki konsekuensi. Kalau wali, gugur kewaliannya. Kalau ulama, gugur keulamaannya. Bahkan bisa berkonsekuensi panjang. Nah, sebelum kita lanjutkan mengulasnya, Kita juga baca pernyataan Gus Miktah. Kalau orang yang melihat nasab, Mohon maaf. Kalau durian Nabi, jelas. Ahlu bayitil mustafa tuhuri. Hum amanullah. Fadakiri. Pasti baik. Karena apa? Ada darahnya Nabi. Kalau ada Habib, Walaupun Anda tidak sependapat dengan pendapatnya, Hormati orangnya, Walaupun tidak Anda taati ilmunya. Contoh. Saya sering dipertentangkan dengan Nabi Rizik. Saya tidak. Selaku duriannya Nabi, Habib Rizik, Saya hormati. Apakah saya berbeda pendapat dengan dia? Itu urusan lain. Karena dalam konteks ta'lim, Al-Hormat, Khairu Minat To'ah. Hormat itu lebih didaulukan dibandingkan ta'at. Anda boleh tidak sependapat, Tapi wajib hormat. Kayak macam-macam bahan sendiri. Itu Habib Rizik musuh kita. Anda dari mana mengatakan musuh? Tetap saja itu duriannya Nabi. Dihormati kehabak-ibannya, Walaupun tidak diikuti pendapatnya. Saya juga ingin menyampaikan, Ini masalah kedua. Gus Mita juga membangun penisbatan. Bahwasannya, Para Habib yang ada di Indonesia ini, Merupakan Ahlul Bayit Nabi. Para Habib yang ngaku-ngaku cucu yang ada di Indonesia ini, Merupakan durian Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia membuat pernyataan, Boleh beda pendapat, Boleh tidak ta'at. Yang penting tetap hormat. Karena mereka adalah durian Nabi. Saya ingin sampaikan terhadap Gus Miftah. Tidak perlu mengajari orang Indonesia hormat. Orang Indonesia ini sangat menghormati. Bukan cuma orang yang katanya dalam tanda khutnip, Duriat Nabi. Siapapun yang datang ke Indonesia ini, Orang Indonesia welcome sana. Saya hendak mengulas bahwasannya, Baik Ustaz Abdul Somad, Maupun Gus Miftah, Menitik tekankan bahwasannya, Para Habib adalah Ahlul Bayit Nabi. Atau Duriat Nabi. Dan memberikan beban kewajiban kepada umat. Ketika umat bangsa Indonesia, Yang mewajib atas umat Islam ini, Ditutup untuk mencintai, Maka tentunya, Harus ada imbal baliknya. Ia ini pembuktian. Oke umat kemudian ditakut-takuti. Kalau tidak mencintai habaib, Nanti konsekuensinya begini. Bakal begini. Ketika kita sedang menakut-nakuti umat, Di saat yang sama, Ada beban kewajiban, Pembuktian. Benarkah, Mereka Duriat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, 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 Betul. Sangat setuju sekali guys. Betul banget. Di Indonesia ini memang banyak banget. Banyak banget. Dia mengaku-ngaku cucu Nabi. Ya kan? Tapi tidak ada pembuktiannya guys. Bagaimana ini? Dan gue rasa lembaga terkait. Ini harus bertindak. Ya kan? Mintalah pembuktian. Minta pembuktian terhadap mereka-mereka yang mengaku cucu Nabi. Ya kan? Kita pengen menghormati. Ya kan? Kita pengen menghormati. Bahkan mencium tangannya ya guys. Bahkan mencium tangannya. Bolak-balik kalau perlu. Ya kan? Tapi, Di Indonesia ini, Kita bingung gitu guys. Gimana kita mau menghormati? Ya kan? Gimana coba? Sementara kita mempunyai tanda tanya besar. Kita mempunyai keraguan yang besar. Apakah mereka itu yang mengaku cucu Nabi itu benar-benar? Ya kan? Cucu Nabi. Ya kan? Dan kita, Sebagai orang awam. Kita minta pembuktian. Biar jelas. Biar clear masalahnya. Karena itulah. Lembaga, Lembaga terkait ya kan? Yang mengurusi hal-hal yang begini gitu kan? Ini harus bertindak. Seperti yang tadi gue bilang. Harus minta pembuktian. Tes DNA. Ya kan? Ada yang bilang tuh, Nggak perlulah darahnya gitu kan? Cukup dengan air liurnya saja gitu. Cukup dengan air liurnya saja. Bahkan, Bahkan nih, Ada toko masyarakat ya kan? Ada toko masyarakat. Nggak usah bayar. Soal inilah, Soal itu nanti diongkosin. Yang penting, Ya kan? Orang tersebut yang mengaku cucu Nabi, Ya kan? Di bersedia gitu. Untuk dites DNA-nya. Dan ini guys, Ada satu lagi dari seorang toko masyarakat. Ya kan? Kalian juga pasti kenal. Siapa lagi? Kang Deddy. Oke guys, Kita denger dari Seorang Kang Deddy. Siapa? Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah seupaya sistematis. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini. Tiap hari membanggakan leluhurnya. Tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya. Tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu, Kita bermahabah pada mereka. Menghormati mereka. Mendewa-dewakan mereka. Dan kita mengatasi diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim. Uang kita kirim. Untuk mendapatkan air putih. Agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku. Dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Betul banget apa yang dikatakan oleh Kang Deddy. Dan gue sangat sepakat. Sangat sepakat apa yang dikatakan oleh Kang Deddy. Bahkan ada orang-orang yang memberikan botol aqua air minum. Yang sudah dibuka tutupnya lalu diberikan kepada orang tersebut yang dianggap cucu nabi. Apa itu namanya. Ya orang itu memberikan air minum aqua itu berharap diminum oleh orang yang mengaku cucu nabi itu. Ya kan sedikit ya kan. Lalu air minum itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Ya kan. Itu banyak banget yang minta begitu. Supaya mendapat keberkahan katanya. Aduh gue arah sama najis. Ya kan. Ya najis lah. Bagaimana enggak najis. Orang bekas air minum dia kok. Najis guys. Kalau gue bilang najis. Ya kan. Gue enggak. Kalau misalnya oke lah. Kalau misalnya begini. Ya kan. Oke lah. Kalau misalnya seperti misalnya sepotong roti gitu kan. Sepotong roti nih guys ya. Lalu sepotong roti ini. Ya kan. Dibagi-bagikan. Ya kan. Untuk katakan untuk 10 orang atau 20 orang. Ya kan. Dipocel-pocel. Oke lah kalau yang begitu. Ya kan. It's okay gitu kan. Gak ada masalah kalau yang begitu. Tapi ini kalau yang apa. Kita meminum bekas yang dia minum gitu. Dan berharap ya kan. Untuk mendapat keberkahan gitu kan. Ini. Gue rasa najis ya. Untuk mencari keberkahan itu ya banyak lah ya. Ya kan. Banyak. Apa namanya. Ya banyak lah gitu kan. Ya memberikan sedekah kepada anak-anak yatim. Ya kan. Ya kan. Walaupun. Ya kan. Walaupun jumlahnya enggak seberapa. Ya kan. Yang penting kita memberikannya kepada anak yatim itu ikhlas. Oke. Oke guys. Sampai disini dulu jumpa kita. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, dan bunyikan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari Studio Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.